Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang Selamat pagi teman-teman Bincang Faidah Hari ini kita akan bersama lagi di acara Bincang-Bincang Faidah pada kesempatan hari ini Dengan tema prosedur pembukaan majelis taklim, rumah ibadah dan juga Pondok pesantren di masa new normal Dan akan hadir pada kesempatan hari ini beliau yang luar biasa Bapak Haji Supriyano SOS MM Beliau adalah PLT Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulung Agung Dan nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh beliau Bagaimana sih prosedur dan protokol untuk pembukaan majelis taklim ini Nanti akan disampaikan total oleh beliau Dan mungkin di masa new normal ini ada beberapa permasalahan yang muncul Jadi ada yang sudah berani untuk membuka rumah ibadah Ada yang belum berani membuka rumah ibadah Ada yang sudah berani membuka majelis taklimnya Ada juga yang belum berani untuk membuka majelis taklimnya Karena memang masing-masing daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini memang tidak sama Ada yang zonanya merah banget begitu Ada yang zonanya masih kuning begitu Dan juga Masih zonanya hijau begitu Jadi memang untuk pembukaan majelis taklim-majelis taklim ini ada beberapa hal yang memang harus diikuti Untuk protokolnya yang harus diikuti seperti apa Nanti akan disampaikan total oleh beliau Bapak Haji Supriyano SSMN Masih menunggu konfirmasi bergabungnya beliau di siaran langsung Instagram berkesempatan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Terima kasih Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman bincang faedah Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita Beliau yang luar biasa Bapak Haji Supriyano SSMM Yang beliau adalah PLT Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Telungagung Dan hari ini beliau akan menyampaikan tentang bagaimana sih prosedur tentang pembukaan majelis taklim Yang hari ini teman-teman lagi mungkin teman-teman di penyeluh agama Ataupun di ibu-ibu yang lainnya yang akan melakukan pembukaan majelis taklim Ini masih mengalami kebingungan Bagaimana sih prosedurnya ada yang memang sudah berani untuk membuka dan ada yang belum Baik Bapak Supri Ini Bapak Ini Bapak Kalau misalnya hari ini kan sudah memang sudah diterapkan untuk pembukaan majelis taklim Pesantren dan juga rumah ibadah Tetapi ada daerah-daerah tertentu yang memang masih zona merah Ada yang masih belum berani untuk melaksanakan pembukaan majelis taklim Ini sebenarnya tentang prosedur pembukaan majelis taklim ini yang seperti apa Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman para penyeluh agama Islam di Kabupaten Raku yang saya hormati Pertama kita menjatuhkan syukur ke adat Allah Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah manfaat masalah kahfidun ya walakirah Berikutnya buruk kami sampaikan bahwa kegiatan keagamaan yang didalamnya itu termasuk majelis taklim dan sebagainya Aturannya tentu surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 Di samping itu aturan ini sudah ditindaklajuti juga Kalau ditulung agung ada edaran dari majelis ulama Lalu ada surat dari BCNO yang diantaranya juga menyinggung masalah itu Intinya begini Kegiatan majelis taklim di masa covid ini Kalau sudah berani melaksanakan harapannya masih di tempat ibadah masjid maupun musyola Jadi bukan di tempat warga Karena apa? Yang utama protokol kesehatan harus tetap diperhatikan Intinya disana Jadi harus memperhatikan protokol kesehatan Kalau dilaksanakan di rumah warga tentunya ini kan ada kesulitan untuk melaksanakan itu Kalau di tempat-tempat ibadah untuk melaksanakan protokol kesehatan ini lebih mudah Maka anjurannya untuk kegiatan selama masih belum ada perkembangan yang disampaikan oleh pemerintah Kegiatan itu dilaksanakan di rumah ibadah saja Kalau di edarannya MUI kecuali ada pernyuajan untuk doa Kirim doa untuk orang yang baru meninggal Itu memang ya oke Tapi ditoleransi dengan ketentuan protokol kesehatan tetap Physical distancing tetap dan pesertanya tidak terlalu banyak Saya kira itu yang utama Jadi kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan masjid istalim itu Tolong panitia memperhatikan protokol kesehatan diantaranya pesertanya tidak boleh terlalu banyak Kalau di edaran menteri agama itu maksimal 30 Lalu menggunakan masker menyiapkan hand sanitizer dan sebagainya Saya kira itu yang Di beberapa daerah ini ada yang masih belum berani untuk membuka majelis taklimnya Karena memang ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 di sekitarnya Nah ada juga yang sudah berani untuk membuka atau melaksanakan kegiatan majelis taklim ini Nah ini Bapak yang akhirnya menjadi polemik dari teman-teman Terus bagaimana begitu? Kalau memang masih daerah merah Masih apa Terjadi penyebaran COVID-19 Kalau kita membaca edaran majelis ulama Tentunya tidak melaksanakan kegiaman yang mengumpulkan orang banyak Termasuk majelis taklim itu Tapi kalau daerahnya sudah tidak termasuk yang terkonfirmasi itu Ya oke lah kita laksanakan Terus ini Bapak Kalau misalnya Ini kan untuk teman-teman yang menjadi penyeluh agama Mungkin protokol-protokol ini mungkin masih bisa diindahkan atau masih bisa dilaksanakan Seperti ini ya Cuman kalau pada saat ketemu di majelis taklimnya Ada yang hari ini sudah tidak begitu memperhatikan protokol kesehatan Jadi ada yang sudah melepaskan maskernya lah Ada yang sampun bergerombol-bergerombol begitu Nah ini kan akhirnya menjadi polemik bersama Nanti kalau misalnya majelis taklimnya ini membuka Terus akhirnya dengan tidak memperhatikan physical distancing atau social distancing ini Yang nanti akan menjadi permasalahan baru Dikhawatirkan akan muncul plaster baru di majelis taklim begitu Bapak Ya itulah yang menjadi permasalahan Maka harus ekstra hati-hati Sehingga tidak akan muncul klaster baru yang namanya klaster majelis taklim Sehingga tolong teman-teman penyeluh Hal ini disampaikan kepada masyarakat agar dapat dipahami semuanya Lalu berikutnya untuk teman-teman penyeluh Walaupun penjeningan tidak membidangi masalah Ada kan ada yang bidang keluarga sakineh Ada syagat wakaf Ada radikal dan sebagainya Selama masih pandemi COVID ini Teman-teman penyeluh Ini kita konsentrasi untuk menanggulangi bersama Sehingga nanti laporan penjeningan semua tidak terfokus pada bidang Tetapi boleh mengelakkan kegiatan termasuk laporannya adalah kegiatan yang berkenaan dengan penanggulangan COVID ini Termasuk kalau di lingkungannya menjadi tenaga sukarelawan Apa membaikan sembako dan sebagainya Menjadi tenaga di lingkungan masing-masing Untuk penanggulangan ini dan sebagainya Itu bisa digunakan untuk bahan laporan Berikutnya yang juga menjadi perhatian kita Untuk memperkaya materi Nanti harapannya para penyeluh ini Ini ada kegiatan ya semacam diskusi bersama Salah satu nanti menjadi narasumber Yang lainnya menjadi peserta Itu dapat digunakan untuk disamping memperkaya materi Jika dapat digunakan untuk bahan laporan Kegiatan kepenyeluhan Saya kira itu Bapak ini kan nanti insya Allah akan juga dimasukkan di Youtube Yang nanti akan didengarkan oleh ibu-ibu majelis taklim yang lainnya Yang bukan penyeluh agama begitu Mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Bapak Mungkin kalau misalnya nanti ibu-ibu majelis taklimnya harus seperti apa begitu Pak Terima kasih Jadi intinya begini Kegiatan majelis taklim Untuk daerah yang tidak dinyatakan merah Mari kita laksanakan Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Apa itu? Menggunakan masker Menyediakan cuci tangan Atau hand sanitizer Lalu physical distancing Menjaga jarak Ini menjadi penting Terus yang selanjutnya Bapak ini Berkaitan dengan pembukaan pondok pesantren Kemarin ada salah satu Mungkin saya ke pondok yang besar Mungkin Bapaknya Ada yang sudah menggunakan termogen Untuk mendeteksi subuh-subuh ya Terus ada beberapa pondok pesantren yang mungkin masih belum bisa Memenuhi protokol-protokol yang sudah bekerjasama dengan puskesmas kemarin Nah ini untuk menyiasati pondok pesantren ini tetap bisa beroperasi Atau tetap bisa berjalan Sembari Dia juga mulai akan melengkapi sih sebenarnya Ini harus bagaimana yang disiasati oleh pondok pesantren itu Bapak? Untuk pondok pesantren Ini ada edaran dari Gubernur Ada juga edaran dari Bupati Tulungagung Intinya sama Jika memperhatikan protokol kesehatan Lalu ketika santri datang ke pondok Itu sudah melaksanakan Isolasi selama Dua minggu Lalu ada surat keterangan kesehatan Harapannya Kalau itu sudah dilakukan Kalau selama dua minggu sudah tidak ada keluhan Tentunya datang ke pondok dalam keadaan sehat Di masing-masing pondok pesantren Nanti kan akan diterima oleh Panitia di masing-masing pondok Dan di sana juga dilaksanakan protokol kesehatan secara ketat Saya baru saja mengantar anak ke kontor Monorogo Dan itu wali santri tidak boleh masuk ke dalam Hanya di pintu pagar Lalu di sana semua barang diterima oleh Panitia Santri masuk Lalu dipersilahkan untuk ke kamar mandi Ganti baju Dan masuk dalam suadaan bersih Insya Allah Dengan demikian Semuanya nanti akan baik Kalau misalnya pondok pesantren Pondok pesantren yang masih belum mampu Memenuhi protokol Yang sudah dianjurkan Atau sudah merupakan edarannya Dari pemerintah ini Yang mungkin ada siasat-siasat khusus Begitu Bapak Kalau mungkin ada beberapa pondok pesantren Yang sudah mampu Tadi saya matur di depan Bahwa ada yang sudah mampu Untuk menyediakan termogen Untuk meriksa suhu tubuh Ada yang memang belum mampu Untuk menyediakannya Apakah ini ada kebijakan khusus Dari pemerintah Untuk memberikan bantuan Berupa termogen Atau mungkin pemberian bantuan Berupa Pemenuhan sarana Dan perasanan Nah begitu Bapak Untuk sementara Yang melalui kementerian agama Belum ada bantuan semacam itu Tapi anjurannya Supaya berkoordinasi Dengan puskesmas terdekat Karena mereka ahlinya Tentang kesehatan Insya Allah Para tenaga kesehatan Di masing-masing puskesmas itu Akan dengan Siap untuk membantu Penyelenggaraan ini semuanya Sebelum itu kan Di Kabupaten Tolong Agung Itu sudah dilaksanakan Survei Dari Dinas kesehatan Bersama-sama dengan Kementerian Agama Yang Kementerian Agama Sebagian diwakil oleh Para penyuluh Itu melihat Kesiapan pondok pesantren Untuk menerima Santri kembali Dengan Adanya kegiatan itu Insya Allah Ditulung Agung Apa Untuk Santri kembali Ke pondok ini Berjalan dengan lancar Karena Ini Pak ya Ditulung Agung Memang beberapa orang Sudah menganggap Covid ini selesai Tapi ada beberapa Yang memang Dari Apa ya Gerda terdepannya Dari Dinas kesehatan Dari tim medis Semuanya Menyatakan bahwa Ini belum selesai Sebenarnya Karena Konfirmasi positifnya Masih Terus bertambah Begitu Tetapi Masyarakat kebanyakan Tidak Begitu Mengindahkan Karena mereka sudah Menganggap Oh ini selesai Jadi Ada yang sudah Melepas masker Ada yang sudah Memang tidak Pakai masker Dimana-mana Sudah bergerombol Dan sebagainya Seperti itu Ini yang menjadi Permasalahan-permasalahan Yang Mungkin bisa jadi Konfirmasinya Akan semakin meningkat Tapi harapannya Memang Ini sudah selesai lah Jangan bertambah lagi Ya Bapak Ya mudah-mudah Sudah selesai Tapi ini menjadi Tanggung jawab kita Bersama Untuk memberikan Pengertian kepada Para Masyarakat Di lingkungan kita Masing-masing Ya kalau kita Bincang-bincang Dengan Dokter Tulung Agung Itu kan sudah Sekitar 40 ribu Lebih ya Yang Yang sudah Terkonfirmasi Harapannya nanti Kalau sudah 90 ribu Itu sudah tercapai Herd immunity Nah itu baru Kita berani Untuk Untuk Oke lah Kita seperti Melaksanakan New normal Tapi sampai hari ini Kan belum berani Untuk menyatakan itu Jadi sampai Akhirnya Haji pun juga Ditunda Atau dibatalkan Di tahun ini Dan harus Kembali ke Menuju di 2021 Terus ini Terus ini Bapak Yang selanjutnya Adalah berkaitan Dengan pembukaan Rumah Ibadah Nah di Masjid dan Musola Memang Ada beberapa Masjid dan Musola ini Yang masih Protokol Kesehatannya Masih Juga Masih Belum Ada yang Masih Jaga jarak Pada saat Salatnya Ada yang Sudah Sudah Mepet Nah ini Ada beberapa Permasalahan juga Yang Untuk memberikan Sosialisasi Kepada mereka Mungkin Agak Kesulitan Teman-teman Seperti itu Kadang-kadang Ya Yang kita Perhatikan Pertama Daerah kita Masing-masing Kalau nanti Di daerah kita Masing-masing Sudah berjalan Dengan baik Yang menjadi Perhatian kan Bila mana Ada Pengunjung Yang dari Luar daerah Ini yang menjadi Perhatian Ini yang harus Menjadi Perhatian Penuh Kalau Yang Menjadi Peserta Itu Di lingkungan Kita Yang tidak Pernah Pergi Kemana-mana Tentunya Ya Aman lah Insya Allah Cuma Kalau Ada yang Pendatang Dari Luar daerah Nah ini Yang Yang terkadang Ini Bisa Membawa Masalah Jadi Mari kita Perhatikan Untuk Mengantisipasi Pengunjung Dari luar daerah Yang Mampir Biasanya kan Belum sholat Terus Berarti Di situ Sholat Antisipasinya Seperti apa Kira-kira Bapak Ya Disiapkan itu Tempat Cuci tangan Hand sanitizer Lalu Kalau Termogram Mungkin ya Masih Belum Semuanya Mampu ya Harapannya Ya Jaga Jarak Dan Menggunakan Masker Kan Penularan itu Yang utama Kan Dari Apa Ini Dari Mulut Atau Atau Apa Namanya Itu Wanya Dari 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 Inilah Yang Terutup Masker Ya Yang Mereka Menggunakan Masker Cuci tangan Insya Allah Kan aman Dan Tetap Apa Jangan Menggunakan Karpet Maupun Alas Dan lain sebagainya Agar Nanti Tidak Penularannya Terjadi Di sana Selama Ini Tempat Ibadah Kan Supaya Masker Dikulung Membawa Alas Alas Salat Sendiri Sendiri Harapannya Kan Agar Tidak Di Penularan Di sana Dan Perlu Disampaikan Kepada Para Takmir Masjid Ini Harus Sering Mengepel Masjid Dan Kalau Perlu Ada Penyemprotan Disimpat Mudah-mudahan Pandemi Covid-19 Ini Berakhir Dari Bumi Tercinta Ya Bapak Karena Memang Awalnya Kita Bisa Berkumpul-kumpul Di Majelis-majelis Akhirnya Harus Agak Jaga Jarak Harus Agak Mengurang Intensitas Semuanya Itu Nah Bapak Ini Sebelum Mungkin Ada yang ingin Disampaikan Bapak Nanti Sebelum Bincang-bincang Fahidah Ini kita Akhiri Kepada Masyarakat Umum Yang nanti Akan Mendengarkan Di Youtube Ataupun Kepada Teman-teman Penyeloh Agama Kesimpulannya Seperti Yang sudah Saya Sampaikan Tadi Kegiatan Keagamaan Kita Mulai Dengan Pembatasan Pembatasan Tertentu Di antaranya Masalah Protokol Kesehatan Yang kedua Pembatasannya Jumlah Peserta Jangan Jangan Terlalu Banyak Yang ketiga Melakukan Physical Distancing Itu yang utama Mudah-mudahan Dengan begitu Dan kita Berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Pandemik ini Akan Segera Terakhir Dan kita Dapat Beraktilitas Seperti Semula Allah Amin 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 Nah Berarti Dengan ini Majelis Ta'ling Sudah Dinyatakan Insyaallah Aman Untuk Proses Dibuka Asalkan Sesuai Dengan Protokol Atau Prosedur Yang Sudah Dianjurkan Oleh Pemerintah Begitu Ya Bapak Terima kasih Bapak Untuk Informasi Yang Luar Biasa Ini Mudah-mudahan Nanti Teman-teman Penyeluh Agama Dan Masyarakat Umum Terutama Ibu-ibu Dan Bapak Bapak Yang Punya Majelis Ta'ling Mudah-mudahan Nanti Bisa Melaksanakan Protokol Protokol Kesehatan Yang Sudah Disampaikan Oleh Pemerintah Sudah Menjadi Bagian Aturan Dari Pemerintah Ini Dan Mudah-mudahan Nanti Pandemi COVID-19 Segera Berakhir Dari Bungu Kita Tercinta Terima kasih Bapak Supri Untuk Rawahnya Pada Kesempatan Hari Ini Mudah-mudahan Manfaat Dan Barokah Bincang Bincang Pahidah Pada Kesempatan Hari Ini Amin Amin Terima Saya Kembali Mudah-mudahan Kegiatan Ini Dapat Ditindak Lanjuti Dan Terus Berinovasi Bagaimana Kita Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Kegaman Mudah-mudahan Barokah Manfaat Mislah Amin Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Teman-teman Yang saya Banggakan Demikian Tadi Bincang Bincang Faidah Kita Dengan Beliau Bapak Haji Supriyala SSMM Yang merupakan POP Kasih Bimas Islam Kenter Kementerian Agama Bapak Tulung Agung Mudah-mudahan Apa yang Kita Bincang Pada Kesempatan Hari Ini Bisa Dilaksanakan Oleh Teman-teman Penyeluh Agama Maupun Masyarakat Umum Sehingga Protokol Kesehatan Bisa Dilaksanakan Dan Yang paling Terpenting Lagi Majelis Salim Bisa Berjalan Dengan Normal Sesuai Dengan Kenormalan Yang ada Pada Kesempatan Hari Ini Seakhiri Bincang Bincang Faidah Pada Kesempatan Hari Ini Mudah-mudahan Manfaat Apa yang Kita Bincang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bincang Kesehatan Salim Katzen Sehingga